Proses identifikasi jenazah korban jatuhnya Sriwijaya R.S.J. 182 telah masuki hari ke-10. Hingga hari ini tim DVI Polri telah mengidentifikasi 40 jenazah korban jatuhnya Sriwijaya R.S.J. 182. Hingga selasa sore tim DVI Polri telah mengidentifikasi 40 jenazah korban jatuhnya Sriwijaya R.S.J. 182. Sementara hingga siang tadi sudah ada 320 kantung jenazah yang diterima. Tim DVI juga telah melakukan rekonsiliasi atau pencocokan data antemortem dan postmortem kepada tiap jenazah yang diterima. Pesawat Sriwijaya R.S.J. 182 mengangkut 62 orang yang terdiri dari 6 kru, 46 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai evakuasi korban dan puing pesawat Sriwijaya R.S.J. 182, kita bergabung dengan rekan Mahathir Muhammad di Dermaga JICT-2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mahathir, apa saja hasil pencarian hari ini? Ya, Stefani dan juga April, kalau hasil pencarian dari tengah laut atau masih di perairan Kepalauan Seribu dari tim SAR, dari itu Denjaka, Jentaifib, juga dari Basarnas, ini juga masih melakukan pencarian pada hari ke-12. Kami masih juga menunggu, kepastian juga dari Basarnas, apakah esok hari di hari ke-13 menjadi hari terakhir dari pencarian atau evakuasi Sriwijaya R.S.J. 182. Namun kalau memang penemuan yang sudah dibawa ke JICT, ini memang masih ada beberapa penemuan yang beberapa hari lalu saat saya dan tim mengikuti langsung proses evakuasi selama 6 hari kurang lebih lamanya di KRI Rigel. Memang kalau kami melihat di sini ada beberapa serpian-serpihan dan juga puing-puing dari Sriwijaya R.S.J. 182 yang memang masih berukuran kecil maupun berukuran besar. Namun memang selama di perairan Kepalauan Seribu saat kami juga mengikuti proses evakuasi, memang yang masih difokuskan ini memang ada beberapa hal. Yang pertama adalah memori dari COVID voice recorder. Kalau dijelaskan sebenarnya memori ini sangatlah penting, Stefani dan juga April. Karena kenapa? Memori ini yang merekam atau juga berisikan data dari hasil percakapan pilot dan co-pilot bersama dengan petugas bandara sehingga memang diketahui kenapa jatuhnya dan bisa dapat menganalisa. Kenapa sebenarnya jatuhnya pesawat Sriwijaya R.S.J. 182? Kalau FDR atau Flight Data Recorder memang sendiri hanya berisi data penerbangan, sudah berapa kali terbang dan juga berapa jam penerbangannya. Namun memang yang sulitnya adalah dalam tim pencarian yang berada di Kepalauan Seribu atau perairan Kepalauan Seribu, dari kotak CVR ini terpisah partnya dari memori yang memang saat ini masih dicari dan masih menjadi poin inti selain pastinya jenazah yang memang masih dicari oleh tim SAR dan juga serpian-serpihan yang berada di bawah. Sebisa mungkin kemarin kami langsung secara khusus mewawancarai di KRI Semarang yaitu selaku Komandan Satuan Tugas Laut Operasi SAR Sriwijaya Air Laksamana Pertama TNI Yayan Sofian. Ini secara khusus kami mewawancarai dan bertemu di KRI Semarang. Ini kalau proses pencarian selama tiga hari ke depan ini semua alat dari KRI Rigel semua diturunkan. Dari Baruna atau kapal Baruna ini semua diturunkan seperti alat ROV. Juga kalau dari KRI Rigel menurunkan yaitu Side Scan Sonar. Kedua alat ini memang diturunkan pada malam hari khususnya. Ketika pagi hari ini penyelam yang sudah digabung atau ditaniakan laut seperti Denjaka, Yontai Vip, juga Polairut dan Basarnas ini terus masuk ke dasar laut. Namun kalau pada malam hari ini alat-alat yang tadi saya sebutkan, Side Scan Sonar dan juga ROV yang diturunkan pada malam hari untuk melihat bagaimana kedalaman dan juga di dasar laut ini seperti masih ada apa yang tertinggal. Tapi kalau proses pencarian memang kalau dari tim gabungan SAR seperti dari Tenggatan Laut, dari Polri dan juga Basarnas ini masih terus meraba dan mengangkat apapun yang berada di dasar laut sehingga barang sekecil apapun bahkan potongan dari atau body part maksud kami dari jenazah ini juga masih terus diangkat oleh tim SAR. Nah jadi nanti kalau misalkan memang ada penemuan terbaru seperti dari tim SAR datang ketika ke JICT seperti puing-puing atau serpihan, ini memang langsung nantinya dikumpulkan di JICT 2 dan nantinya akan langsung dibawa oleh pihak ANKT. Nanti untuk body part akan langsung dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan identifikasi sehingga data antemortem dan juga identifikasi jenazah dapat cepat diketemukan. Dan kalau memang kami juga melihat kemarin proses dari evakuasi di perairan Kepulauan Seribu sebenarnya kalau kami jelaskan secara terperinci kepada Stephanie dan juga April dari area luas kurang lebih 200 meter pada 7 hari pertama ditambah lagi fase kedua 3 hari tambahan dan fase pertama nantinya ini memang diperkecil untuk suasana dan juga apa namanya dari tempat pencariannya. Tadinya 200 meter diperkecil jadi 4 kuadran. 4 kuadran ini terbagi dari beberapa tim. Tim pertama di kuadran pertama ada Polri, di kuadran kedua ada Basarnas, kuadran ketiga ini ada Dain Jaka, di kuadran keempat ada tim penyelam dari Yontai Vip dan juga tim penyelam lainnya ada di kuadran ini. Keempat kuadran ini, ini terbagi dari 30 meter hingga 30 meter. Kenapa dibuat skema seperti ini oleh TNI Angkatan Laut? Karena kenapa? Ketika di dasar laut, para tim penyelam, ini dari tim gabungan TNI Angkatan Laut Polri dan Basarnas, ini memang di dalam ini seperti kalau didapat kami katakan, menurut perbincangan kami ya dengan tim, ini memang seperti pasar Stephanie dan juga April. Karena kenapa? Di bawah itu sangat ramai, ketika mereka menyelam, mereka berkumpul bersama, ketika memang nanti takutnya mereka bertemu atau berpapasan, ini mengakibatkan lumpur yang berada di dasar laut, ini mengangkat sehingga menyulitkan nantinya untuk visibility atau juga jarak pandang di dasar laut sendiri. Jadi sehingga, mau tidak mau TNI Angkatan Laut, ini harus memisahkan dari keempat kuadran ini, sehingga nantinya mereka ada pos masing-masing, apa yang mereka ketemukan di bawah, langsung diangkat dan menuju ke... Saat ini memang kalau untuk KRI yang masih bertugas dari hari pertama hingga hari tambahan itu di hari ke-12 ini adalah KRI Rigel. Dan juga kami juga melihat ada kapal Barunai juga masih bertugas, ini nanti KRI Rigel ketika nanti puing-puing dan juga teman-teman dari dasar laut yang sudah diketemukan, ini langsung diangkat dan langsung ditaruh di KRI Rigel. Sehabis itu di sana sudah ada karekan-karekan media akan memantau langsung seperti apa, puing-puing sudah diangkat, selanjutnya langsung akan dibawa ke JCT. Untuk sementara itu kembali ke Stephanie dan juga April. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari JICT2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!